Yana Mulyana terjaring OTT KPK pada Jumat 14 April 2023. Sebelum ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam operasi tangkap tangan OTT, Wali Kota Bandung Yana Mulyana sempat mengingatkan agar anak buahnya jujur dan disiplin. Arahan tersebut disampaikan Yana Mulyana kepada 120 pejabat Kota Bandung yang baru dilantik di Balai Kota Bandung pada Jumat 14 April 2023. Yana mengungkapkan jabatan adalah amanah, maka para pejabat yang dilantik harus mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Selain itu Yana juga mengingatkan untuk hidup sederhana dan tidak pamer hidup mewah di media sosial. Pasalnya hari itu akan menimbulkan sikap antipati kepada individu ASN dan lembaga yang menaungi. Tak lama setelah acara pelantikan pejabat Pemkot Bandung atau pada Jumat sore, Yana Mulyana ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan. KPK menangkap Yana Mulyana terkait kasus swap proyek Smart City pengadaan CCTV dan internet. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.